Halo teman, jumpa lagi ya, masih tetap di channel BedaElektro, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, sini ada soundbar ya, dari merek Samsung, dengan HWQ 60T ya, jadi dengan format dukungan 3D Suron, Samsung Acoustic Beam, Key Symphony ya, jadi untuk macam-macam produk disini, memadukan ya, jadi untuk adaptif ini dia bisa langsung, ini ya, jadi fiturnya bisa menganalisa sinyal suara yang masuk, di soundbar ini secara otomatis dikeluarkan, oke, soundbar Key 60T, jadi disini dengan fiturnya, untuk audio yang dihasilkan, inputnya disini untuk boxnya, ada tertulis untuk HDMI, dengan audio format DTS X Virtual, yang jadi mampu menghasilkan suara yang lebih bagus ya, dengan DTS Suron, Dolby 5.1 channel dengan Bluetooth, oke, 3D Suron, itu untuk DTS Virtual X ya, nanti dengan Adaptive Sound, oke, jadi fiturnya bisa menganalisa tadi, dan Game Mode Pro, jadi pengalaman baru pada game ya, nanti teman-teman cocok banget nih, sudah, ini, jadi suara yang jauh lebih-lebih dasat, dengan woofer sama surround appearingnya, oke, kita open dulu ya, jadi kita cek unitnya, dan teman-teman bisa perhatikan dulu untuk bawaan-bawaan yang ada disini ya, oke, jadi nanti untuk woofer sama, tambahan-tambahan yang lain untuk bawaan-bawaannya, sambil nanti di belakang kita mau coba, untuk suara teman-teman ya, jadi gimana hasil suaranya Samsung seri K60 ini, dibanding dengan Sony yang sempat kemarin saya review, ATX 500 ya, oke, yang sudah ada, ini ya, apa namanya, surround, rear, kalau disini kan, dia jadi satu, 5.1 nya disini, jadi sistemnya, front ke depan, fairingnya dia menghadapi ke atas, samping atau ke atas itu ya, soundnya, oke, ini untuk subwoofernya, dengan diameter 205 x 353 x 305 teman ya, milimeter ya, untuk dimensi unitnya seperti ini ya, untuk subwoofernya, oke, untuk penggunaan listrik dari subwoofer ini, menggunakan daya kurang lebih 28W ya, untuk listriknya teman-teman ya, dengan tertulis disini, power source untuk tegangan listriknya, AC 110-240V, 5.60HZ dan 28W, pembuat negara China dan diimpor langsung PT Samsung Telecommunication Indonesia teman ya, jadi garansi langsung resmi dari Samsung Indonesia, satu tahun, oke, disini ada tombol ID set, dan standby atau link, untuk link ini nanti kalau sudah connect dengan main speaker ya, oke, ini untuk slot power AC, oke, kita langsung ke main speaker-nya, main speaker ini, disini ada center front 2 ini ya, jadi sudah langsung 5 speaker ada disini, up fairing, jadi menghadap ke atas, 3 menghadap ke depan, untuk efek surround-nya ya, oke, untuk tombolnya, power, volume naik turun, sama function nanti ya, untuk yang di manual main speaker-nya, oke, dengan diameter dimensi 980 x 58 x 105 mm teman, untuk dimensi main speaker-nya ini ya, oke, dengan tegangan tetap sama ya, tapi disini dia menggunakan DC teman ya, DC-nya dia 24V dengan ini ya, 38W ya, untuk total PMPO atau total Watt-nya dari subwoofer, apa dari soundbar ini, 360W teman ya, dan standby-nya dia menggunakan 0,5, nah, untuk input-nya disini tertulis ada USB, ya, sama DC, untuk colokan, ini colokan USB yang atas dan bawahnya itu colokan DC untuk power-nya, adaptor, oke, untuk sampingnya disini ada HDMI untuk in, HDMI untuk out ke TV, dan audio in optical, optical, ya, jadi, sudah lengkap sih ya, dan kelebihannya lagi, di Samsung seri HWG60T ini, dia untuk Bluetooth, koneksi Bluetooth-nya sudah menurunkan 5 ya, 5.1, oke, dan dua device bisa connect bersamaan, jadi nanti misalnya teman mau connect soundbar ini ke dua device bisa, ya, jadi bisa diatur, langsung bersamaan teman, bukan satu-satu, ya, ini langsung bersamaan bisa connect nanti, jadi Samsung sudah bisa dibuktikan, cuman kita belum bisa demokan, ya, ini nanti kita demo pakai volume, apa, pakai suara TV langsung, ya, oke, untuk remote, one remote, ya, jadi pengaturan langsung dari sini semua nanti, bawaan baterai, apa semua, ada HDMI, ada, nah ini, buku manual petunjuk, garansi, ada semua, oke, kita coba colokan, nah ini untuk power, subwoofer dia langsung, sedangkan kalau untuk main speaker, dia pakai adaptor seperti ini teman ya, dengan DC 24V untuk adaptornya, oke, kita langsung coba aja, kita cek untuk, untuk HDMI, nyalakannya pakai yang TV teman ya, yang ARC, oke, ini termenanya power, apa, ada sini semua ya, function, dan yang bawah ini ada untuk sound, untuk volume, woofer, sound mode, sama pengaturan, triple, sama mood, jadi nanti tinggal di pencet dari situ, udah, bisa, kita coba nanti satu-satu, kita coba on-kan dulu aja, kita sambil nunggu untuk TV-nya, nanti kita konekkan pakai ARC aja ya, jadi untuk bluetooth-nya, belum bisa, soalnya, kita pakai single HP, untuk nyobanya, oke, kita coba on seperti ini, untuk pengaturannya seperti ini ya, ya, triple, itu tekan pengaturan, keluar triple, untuk naik, naik turunkan, dia pakai kursor atas-bawah ya, yang tengah itu ya, jadi tenggal, ini tekan, 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 muncul triple, untuk naik turunkan atas-bawah ini, nah, oke, tekan lagi muncul bass, itu nanti tengah, ya, atas-bawah juga, terus tekan lagi, sinkron, sinkron, ini kan antara TV sama soundbar, jadi bisa menghasilkan dengan hasil suara yang lebih bagus tadi teman ya, jadi bisa langsung memadukan itu tadi ya, oke, kita coba habis ini, nah, dari sini pengaturannya naik turun, kalau untuk subwoofer itu tinggal langsung didorong ya, sama seperti volumenya nanti, jadi tombol volume sama subwoofer kan bersebelahan, jadi fungsinya nanti hampir sama, jadi tinggal didorong ke atas, untuk nambahin, ke bawah untuk ngurangin, nah, oke, seperti ini ya, jadi untuk sound mode sendiri juga bisa diatur standar atau penuhannya banyak juga ya, jadi tinggal langsung pakai aja ya, kemudian, 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 JUST PADEMAN Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton